Anjong haseyo, mudah-mudahan sehat selalu ya, masih bersama channel kesayangan kita, kabar debak. Tidak sedikit orang yang percaya dengan arwah gentayangan. Katanya, mereka masih punya urusan dengan manusia yang berhubungan dengan kematiannya. Simopsis film yang akan kita tonton ini ternyata memiliki cerita yang serupa dengan mitos tersebut. Dirilis tahun 2014, Mowrning Grave adalah film bergenre horror dan romantik kata Soya. Judul lain Mowrning Grave adalah Girl Ghost Story. Film ini diperankan diantaranya oleh Kang Hanel dan artis cantik Kim Soang. Di awal film kita langsung disuguhkan dengan Insu yang sedang duduk di kereta dan telah menelpon ibunya. Namun tiba suasana langsung tegang ditandai dengan kalung wasiat Insu yang berputar. Menandakan ada sosok makhluk halus yang berada di sekitar Insu. Dan benar saja sesosok hantu sedang mengganggu seorang wanita. Tak lama kemudian teman-teman Insu pun datang dan membuli Insu. Semua karena rumor bahwa Insu bisa melihat makhluk halus. Tiba-tiba hantu itu sadar bahwa Insu bisa melihatnya. Kareta pun berhenti dan Insu pun bergegas pulang dan berprapura seolah-olah ia tidak melihat hantu tersebut. Namun tanpa sepengetahuan Insu tiba-tiba hantu itu muncul di atas Insu dan memohon bantuan untuk membalas dendamnya. Kemudian berpindah di keresokan harinya. Kita diperlihatkan dengan adanya polisi yang menemukan mayat. Mayat tersebut ternyata adalah jasad dari hantu yang mengikuti Insu kemarin. Insu kemudian menelpon padanya dan mengabarkan bahwa ia akan pindah dari Seoul. Dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya karena tak tahan diolok-olok oleh temannya. Karena bisa melihat hantu, hari-harinya pun jadi suram. Pamannya pun menyarankan agar ia mengabaikan hantu yang ia lihat. Karena semakin dia membantu hantu makan, hantu akan semakin dekat dengannya. Insu juga menanyakan tentang ayong teman masa kecilnya. Tapi pamannya kesal dan mengatakan sudah lupa karena kejadian itu sudah lama. Dalam perjalanan, saat bis berhenti ia melihat hantu wanita cantik. Hantu itu pun melemparkan senyuman namun Insu pura-pura tidak melihatnya. Bis pun melanjutkan perjalanan. Sesampai di rumah Insu kemudian disuruh masuk. Dan pamannya memastikan tidak ada hantu yang mengikutinya. Dari perbincangan dengan pamannya diketahui bahwa kakek Insu adalah pemburu hantu yang hebat. Dan kalung yang sering di bawah Insu adalah kalung pusaka peninggalan kakeknya. Skin berikutnya hari pertama masuk sekolah Insu diperkenalkan oleh gurunya di hadapan teman barunya. Saat pelajaran selesai seorang siswi bernama Hyun Ji menggodanya, namun Insu tidak tergoda dan tak menganggapinya. Saat jam istirahat Insu menyerahkan ada hal lenteh dan melihat ada hantu berdarah di luar sekolah. Saat makan malam Insu menceritakan semua pada pamannya. Pamannya berkata itu menandakan bahwa dendamnya terlalu besar. Keresokan harinya ketika Insu sedang melukis wanita dengan anjingnya, ia didatangi hantu cantik. Tak lama Kitai dan Henchul pun muncul. Terkejut melihat lukisan Insu karena mereka tidak melihat anjing di situ dan ternyata anjing itu hantu. Mereka mendatangi Insu karena tidak suka Hyun Ji mendekati Insu, tapi Insu tidak mengeraukannya dan membuat mereka makin marah. Henchul berkata bahwa mereka adalah teman masa kecil, ia pun mengingatkan kejadian pada teman mereka Aiyong. Itu membuat Insu tiba-tiba teringat insiden waktu di sekolah dasar. Henchul kemudian mengancam Insu agar tidak mendekati Hyun Ji lagi. Bahkan ia mengancam akan menyebarkan rumor bahwa Insu bisa melihat hantu. Di tempat lain perlahan Sunghae tampak berjalan dengan cemas. Mereka pun tidak menyadari sedang diawasi oleh seorang pria yang tampak dari atas gedung. Sesampai di rumah, Sunghae melihat sebuah kantong yang mengeluarkan darah. Penasaran dengan itu ia pun mendekat. Tiba-tiba kantong itu meledak dan mengenai muka dan pakaiannya. Sambil teriak histeri Sunghee pun panik dan berlari membersihkannya. Tak berselang lama muncul hantu perempuan yang sangat menyeramkan. Dengan gemetar Sunghae menelpon Hyun Jin tapi karena sinyal buruk hingga suaranya tidak terdengar jelas. Keesokan harinya Insu pun kembali didekati hantu cantik. Namun Insu berpura-pura seakan-akan tidak dapat melihat hantu cantik. Hantu cantik lalu berkata aku tidak ingin meminta bantuan. Aku hanya butuh teman. Mendengar hal itu, Insu pun merasa ibadah mau menjadi teman hantu cantik. Di tengah obrolan, tiba-tiba hantu cantik merasakan ada aura buruk di sekitar sekolah. Dia lalu berkata bahwa itu adalah hantu masker. Hantu cantik pun ketakutan lalu pergi meninggalkan Insu. Insu lalu beranjak mencari keberadaan sumber hantu masker tersebut. Tiba-tiba talung wasiatnya berputar saat berada di depan sebuah gudang tua. Pelan-pelan Insu membuka gudang tua itu dan benar saja Insu melihat sesosok hantu berabut panjang. Hantu tersebut menoleh ke arahnya, tapi Insu pura-pura tidak melihatnya dan pergi dari gedung itu. Di malam hari, Suhae nampak terikat di sebuah ruangan yang tak berpenghuni. Dia terus diteror oleh sosok misterius, yang mengakibatkan nyawanya melayang saat itu juga. Beberapa hari kemudian Insu dan hantu cantik pun kembali bertemu. Ia lalu menceritakan bagaimana pertama kali dia bisa melihat hantu. Saat itu ia melihat teman kecilnya Ahyong dibunuh oleh orang tak dikenal. Saat itu Insu ingin bersaksi karena arwah Ahyong menceritakan semua pada Insu. Tapi, Insu kecil tidak berani bersaksi dan membuat Insu merasa sangat bersalah. Insu lalu menuju ke rumah Ahyong untuk meminta maaf kepada orang tua Ahyong. Namun, orang tua Ahyong setidak menyalahkan Insu dan ikhlas atas kematian putrinya. Beliau pun berterima kasih pada Insu karena masih mengingat Ahyong putrinya. Tak lama kemudian Insu melihat arwah teman lamanya muncul dengan tersenyum dan melambaikan tangan. Hal itu membuat Insu merasa legah. Insu dan hantu cantik pun jadi semakin akrab. Di malam hari saat mereka tengah bersantai, mereka didatangi oleh hantu kunti yang dilihat Insu di gedung sekolah. Karena rasa penasaran Insu, ia pun menanyakan tentang hantu masker di sekolah mereka. Dan hantu kunti pun memberikan sedikit informasi bahwa hantu masker itu bernama Saehi. Di tempat lain kita E dan Nara menyelinap ke sekolah untuk mencari HP-nya yang ketinggalan. Merasa tak ada orang yang melihat mereka pun ingin memanfaatkan kesempatan itu. Nara kemudian pamit ke toilet sebentar. Sesaat kita E sedang menunggu, tiba-tiba ada sosok misterius dari atas yang langsung menyerangnya. Nara yang tadi ke toilet merasa ada seseorang yang mengikutinya. Nara lalu memeriksa pintu satu persatu. Tiba-tiba sosok hantu menyeramkan dan menggunakan masker menyerupai temannya Sunghee keluar. Nara syok ketakutan dan berlari menuju ruang kelas. Sesampai di sekolah kita E sudah tidak ada, Nara pun dibuat kaget dengan sebuah tangan dari balik kaca jendela dan teriakan kita E memanggil nama Nara. Nara bergegas mencari sumber suara itu dan betapa kagetnya tiba-tiba. Nara lalu mencoba menelpon Eugene namun yang keluar suara Saehi. Nara dan kita E pun bernasib sama harus meninggal dengan tragis malam itu. Esok harinya Sunghee kata E dan Nara dinyatakan hilang. Insoo penasaran lalu mencari tentang siapa sebenarnya Saehi. Insoo lalu menanyakan pada temannya. Sambil ketakutan temannya lalu menjawab Saehi adalah salah satu siswa di sekolah tersebut yang bunuh diri karena sering dibully dan trauma. Di tempat lain Insoo lalu bertanya kepada hantu cantik tentang Saehi. Hantu cantik lalu menjawab bahwa Saehi meninggal disebabkan oleh perbuatan teman-teman sekolahnya sendiri. Dengan emosi Insoo menghampiri Henchul dan Hyunji. Tanpa bicara sedikit pun ia langsung memukul Henchul dan perkelahian pun terjadi. Insoo yang awalnya menyerang jadi terpojok. Ia lalu berkata bahwa mereka lah yang membunuh Saehi. Insoo lalu menyuruh mereka mengakui kesalahan dan meminta maaf. Insoo lalu memperingatkan bahwa bahwa Saehi akan kembali untuk menghukum mereka. Namun mereka tetap tidak mau mengakui bahwa mereka penyebab kematian Saehi. Saat perjalanan pulang Henchul lalu menenangkan Hyunjin agar tidak memikirkan yang Insoo katakan. Tapi Hyunjin lalu berkata bahwa perkataan Insoo mungkin ada benarnya. Hyunjin lalu mengambil HP-nya dan memperlihatkan sebuah foto. Foto tersebut adalah foto ayah Saehi dengan tatapan marah penuh dendam saat Saehi dimakamkan. Hyunji mengira bahwa ayah Saehi dalang dari hilangnya teman-teman mereka. Mereka pun lalu mendatangi rumah ayah Saehi. Namun mereka malah dibuat kewalahan oleh ayah Saehi yang telah dirasuki arwah Saehi. Dan malah itu mereka dibunuh dengan tragis oleh hantu Saehi. Insoo kemudian teringat pesan Hyunjin dan secepatnya menyusul mereka. Sesampai di rumah orang tua Saehi, Insoo berpapasan dengan orang tua Saehi dengan tatapan kosong. Dia sangat terkejut karena mendapati teman-temannya sudah tak bernyawa. Insoo juga memeriksa lemari yang di dalamnya ada sesosok mayat yang menggunakan masker. Dengan gemetaran ia perlahan membuka maskernya, dan alangkah terkejutnya saat mengetahui sosok dibalik masker tersebut. Ternyata Saehi adalah hantu cantik yang selama ini akrab dengannya. Adegan berikutnya kita kemudian dibawa kembali ke masa lalu yang memperlihatkan Hyunji dan temannya sedang membuli seorang siswi. Karena itu seorang siswi lain melaporkannya dengan mengirim surat ke wali kelas mereka. Wali kelas pun lantas menghukum dan memperingatkan Hyunjin untuk tidak mengulanginya. Hyunji mencari pelaku yang sudah berani melaporkannya. Dengan mencocokkan tulisan surat itu, Hyunji akhirnya mengetahui jika pelakunya adalah Saehi. Karena kejadian ini Saehi pun menjadi target buli oleh Hyunji dan teman-temannya. Setiap hari Saehi dibuli begitu kejam. Ia bahkan dipaksa memakai masker yang berarti ia tidak boleh mengadu pada siapapun. Hyunjin memperingatkan untuk tidak melepaskannya atau ia akan mati. Ayah Saehi yang mengetahui anaknya disiksa pun menyarankan agar melaporkannya kepada polisi atau guru. Tapi Saehi menolak dengan alasan tidak akan ada yang mempercayainya. Bahkan teman di sekolah tidak ada yang berani bahkan seakan menutup mata. Ayahnya pun sedih karena tak bisa berbuat apa-apa. Hingga suatu hari saat jam pelajaran, guru menyita masker Saehi. Itu membuat Saehi kembali disiksa oleh Hyunjin karena sudah melepas maskernya. Saehi pun merasa putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Insu merasa sangat sedih atas apa yang menimpa Saehi. Insu lalu masuk ke kamar Saehi dan menemukan buku diarinya. Di dalam diari itu tercatat nama Hyunjin dan teman-temannya sebagai target balas dendam. Insu sadar bahwa itu belum berakhir, ia lalu mengayuh sepedanya menuju sekolah. Insu juga menelpon pamannya agar ke rumah Saehi untuk melakukan ritual penyebrangan arwah. Sesampainya di sekolah, Insu pun mendapat pesan dari wali kelas untuk menuju ke perputakaan. Tak hanya Insu, semua siswa pun mendapat pesan yang sama. Insu sadar ada yang tidak beres dan menyuruh teman-temannya pulang. Namun itu sudah terlambat, lampu tiba-tiba padam dan pintu terkunci dengan sendirinya. Samar dalam kegelapan terlihat wali kelas mereka sedang menyeramkan bensin. Sang guru yang sudah kerasukan arwah Saehi datang menghampiri sambil menyalakan korek api. Saehi lalu mengungkapkan kekecewaannya pada teman-temannya karena tidak peduli saat dia dibuli. Saat api dijatuhkan tiba-tiba ada seseorang yang menangkapnya. Ternyata itu adalah sisi lain dari hantu Saehi yang baik hati. Dia menyuruh Saehi jahat untuk menghentikannya. Namun Saehi jahat mengingatkan semua hal buruk yang pernah ia alami. Dia terus memaksa sisi baik Saehi dan kemudian mengempaskannya. Kursi lalu melayang dan akwarium becah. Insu berusaha mencegah dengan mendorong guru yang kerasukan. Paman Insu terlihat sedang melakukan ritual. Insu lalu menyuruh temannya berpencat. Saehi lalu mendeteksi di mana arwah Saehi berada kalung berputar cepat saat berada di depan salah satu sisi. Ia pun menyalakan api kembali. Insu mengeluarkan sebuah gambar dan menunjukkannya pada Saehi. Ternyata Insu menyadari kalau mereka adalah teman masa kecil. Dulu Saehi sering membantu Insu saat dibuli teman masa kecilnya. Sejak kecil Insu sudah menyukai Saehi. Insu mengingat semuanya dan meminta maaf karena tidak mengenalinya lebih cepat. Sisi baik Saehi pun muncul dan menyerahkan korek api itu pada Insu. Di rumah Saehi, Paman Insu sudah berhasil melakukan ritual penyeberangan arwah. Detik-detik kepergiannya Saehi mengucapkan selamat tinggal kepada Insu. Di akhir cerita Insu bersama teman-teman sekolahnya berkumpul di Makan Saehi untuk mendoakannya. Beberapa tahun kemudian Insu kini sudah lulus dan bekerja sebagai guru di sekolahnya yang dulu. Saat Insu menanyakan kursi kosong di belakang kelas itu, tiba-tiba Terima kasih telah menonton!